Bupati Bengkalis Kasmarni serahkan SK P3K pada 1565 formasi guru dan teknisi guru. Penyerahan SK ini dilakukan di halaman kantor Bupati Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan SK P3K tahun 2022 kepada 1565 formasi guru dan tenaga teknis. Penyerahan SK ini dilakukan di halaman kantor Bupati Bengkalis. 1.565 SK P3K ini terdiri dari formasi fungsional guru sebanyak 1.536 orang dan formasi tenaga teknis sebanyak 29 orang. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutannya meminta agar tenaga P3K terus memacu diri, meningkatkan kompetensi, berdedikasi dan berprestasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera. Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis kami memberikan ucapan tahniah dan juga selamat bekerja kepada 105.536 jabatan fungsional guru dan 29 jabatan fungsional tenaga teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi tahun 2022 yang hari ini telah menerima surat keputusan pengangkatannya. Kami berharap saudara-saudari mampu membuktikannya dengan prestasi kerja, jaga dan perkahankan integritas, loyalitas dan juga isiplin serta komitmen terhadap tugas, fungsi maupun tanggung jawab saudara-saudari semua. Teruslah memacu diri untuk tetap bersemangat, berdedikasi dan berprestasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera. Dhani Setiawan salah satu pegawai P3K yang menerima SK mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis. Setelah penuh hari ini telah menerima SK pengangkatan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perasaan kami tentu saja saya dan kawan-kawan wakili guru memang sangat berbahagia, sangat senang sekali. Mungkin inilah saat yang telah kami tunggu-tunggu atas pengabdian kami selama ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kami setelah dilanti ini mungkin kami lebih semangat lagi dalam pekerja, lebih semangat lagi dalam pengabdian seperti yang dikatakan oleh Bupati Bengkalis tadi. Supaya kami bisa menutupkan ke Bupati Bengkalis yang bermaju dan sejahtera. Penerima SKP 3K diharapkan dapat mempertahankan prestasi kerja, loyalitas, disiplin, serta komitmen terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Asrianda, Cerea TV melaporkan.